hai oke teman-teman semoga kita main game pick up terbaru dulu coy nah disini baru aja rilis tadi malem coy game pick up terbaru men tapi ini rilisnya bukan di playstore langsung Coy nah kalau kalian makanya kalau kalian mau cek aja linknya ada di deskripsi video men nah sebelumnya itu kalian subscribe dulu men sebelum download pasti subscribe dulu ya Coy nah untuk grafik game pick up nya sendiri seperti ini Coy gila ini bagus banget loh grafiknya wih ada efek-efek ngeblurnya dan juga ada efek-efek apa ya angin kencang ini kalau kita dengerin soundnya nih nih soundnya enak banget Coy tuh pohonnya bener-bener 3D ada suara-suara burung ada suara-suara apa bener-bener enak banget Coy dan ya karena ini game masih beta jadi belum ada di playstore Coy nah untuk gamenya itu sendiri seperti ini men untuk link ada di deskripsi video ini tuh dari Android 93 channel men nah sebelumnya kalian subscribe dulu ya Coy bantu channel ini tembus 300.000 subscriber Coy pokoknya kalian support selalu aja kalau udah makasih banyak Coy ini kita coba jalan untuk setirnya dia bakalan muncul sendiri ini tuh kayak game apa ya kayak game yang kemarin itu juga tentang bus simulator bus simulator untuk kita atau busuk Oh ini suara jangkriknya kuat banget Coy bergila ini ngegrin banget loh grafiknya tuh wih gila keren ngegrin banget Coy ada efek-efek mataharinya gitu Wow tuh kalian lihat tuh kalau kita giniin kameranya ini tuh ada kamera free Oh ini udah mulai malem nih kayaknya nih udah mulai gelap ya warna pohonnya udah mulai beda tuh wah gila tuh ini udah mulai malem nih uh lampu hidup langsung coy keren loh Coy wih sumpah nih gue suka banget nih kalau grafik pohonnya kayak gini itu ngegrin banget Coy tuh wih 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 awan hitam mulai muncul Coy gila apakah mode malamnya ini bakalan real gitu kan Coy nah kita lihat ini baru masuk tadi langsung kayak gini Coy kalau kita setting nih kita langsung buat kualitas baru fps 60fps fullscreen coba kita tes display efek oke Wow gila ada efeknya banyak Coy ini motion blur of screen space reflection Ultra coba aja gue penasaran sih gila gue mau on-on-in semua dulu lah Coy classic high classic high atau modern modern aja ya modern wih gila sih ini ini auto nge-light Fiknet Fiknet nggak usah Coy Fiknet itu nggak terlalu suka saya Coy karena pinggirannya jadi berubah warna Coy hitam-hitam gitu nah ini kualitasnya masih auto medium semua Coy nyesuaikan sama karena handphone kita ini kita paksa aja high high aja Coy high semua paling tinggi mana nih kita mau penasaran nih enable udah shadow kurang-kurang very high very high Oke siap-siap nge-light Coy untuk ukurannya sendiri sih nggak besar cuman kalau dipasangin kayak gini ya auto nge-light juga Coy Oke udah on kan semua ya kita coba lihat display 60fps mantap Oke vs Oke udah semua kita lihat wih nanti Coy kalau siang hari dia baru kelihatan jelas kalau malem kayak gini men uh gila sih keren ya ini bisa jalan loh Coy mirip GTA 5 tuh tuh malemnya real terus lampunya juga enak Wow tuh ini mapnya tapi belum terlalu lengkap lengkap banget cuy wih agak ngelag coy fps drop ya fps drop soalnya ini anginnya kenceng banget ini angin-angin ini yang membuat kita ngelag juga nih Coy pohonnya bener-bener tuh ah gila si pohon 3D coy nih lah memang kalau game-game kayak gini nih kerennya nih pasti bakalan dikembangin lagi nih tapi nggak tahu ya mp93 kadang ngembanginnya em gimana Coy mau mauan aja gitu kadang mau kadang enggak ada efek debu-debunya juga Coy Coy wah gila gua nungguin hari siang sih ini cuacanya udah mulai siang kayaknya eh gue nungguin dianya sepetan siang aja sih ini supaya kita bisa dapetin grafik Max yang udah kita pasang tadi Coy ini udah mulai siang nih gue bingung nih mau kemana Coy tuh sebenernya nggak ngelag lo cuman agak patah aja Coy untuk di record nggak tahu gimana coba kalian komen-komen apakah hasil rekodannya enak atau enggak wih gila ada debu-debunya dong tuh ada efek-efek ngeblurnya itu loh yang gua suka banget Coy wih gila sih parah Ups ini cuman ada tombol setir maju mundur sama kamera Coy ini ada kamera kayak gini satu baru kamera dua di dashboard setir udah bisa belok wih gila efek motion blur nya ini yang gua suka banget Coy tuh Ups itu kayak gini Coy Wow gila dong enak banget Coy kalian wajib banget tuh pohonnya ini loh Wow ditambah lagi efek-efek motion blur bener-bener pohonnya nggak main-main Coy ini auto panas handphone Coy kalau kalian handphone mungkin ya ini mungkin menurut saya ini kalau handphone kalian RAM 464 dan chipsetnya nggak mendukung ini banget kalian ngelag banget Coy ini untung gua pakai Poco X3 Pro yang kualitas yang paling tingginya Coy jadinya memang untuk gaming chipsetnya masih kuat Coy makanya ini mungkin nggak ngelag ya kan tapi nggak tahu deh kalau di record semoga aja nggak ngelag nih kalau kita nggak ngegas tombolnya hilang semua nih Coy wuh gila ada efek-efek debunya gini loh wih gila keren banget Coy wih 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 cuacanya kalau udah siang beda banget ya Coy sama yang tadi nih lebih kerasa banget loh gitu enaknya Coy tuh ops pohonnya ini sumpah gua suka banget di bagian pohonnya aja Coy Wow amazing Coy game pick up satu ini bener-bener eh tapi repuh akarnya dong bener-bener tuh akarnya sampai bawah-bawah kelihatan dong Wah gila jarang-jarang sih ada game-game-game kayak gini Coy tuh bener-bener Coy Coy tuh Wah gila ada efek-efek debunya kayak gini tuh yang buat gue suka makin nambah seru gitu Coy tuh wih di Wow gila keren banget Coy sumpah kalian wajib cobain tapi memang ini karena masih tester jadi matnya sendiri masih gini-gini aja efek blurnya ini loh Coy wih gila ini asli nggak ada editan video Coy ini ini bener-bener Wow ini mirip GTA 5 lho gue ngelihat efek kamera-kamera ngeblurnya ini mirip GTA 5 Coy tuh tapi ini memang belum ada map ya men jadi dia masih kalian explore-explore sendiri aja gitu loh coba deh kita explore Coy oh ada hujannya Wow Wow ada hujan berarti ini otomatis ada jalanan becek Coy jadi memang untuk grafik ini udah bener-bener diultrakan memang tapi belum ada fitur misinya aja Coy Wow gila ada jalanan berarti ini otomatis ada jalanan becek ya Coy jadi karena memang ada hujannya itu sendiri Coy wih kita coba overall untuk tarikan dari l300 nya sih udah enak sudah bisa mencakup semua medan yang jalan-jalan dibuatin di game ini Coy wow ini tapi kayaknya auto ngelag ya kita coba turunin setting dulu Coy supaya kalian juga enak nontonnya Coy tuh takutnya nanti kalian nontonnya nggak enak karena kualitasnya nggak patah-patah gitu Coy makanya kita coba turunin turunin dulu Coy klasik haik aja kita buat yang kayak tadi aja oke udah nih tapi nggak kerasa beda banget banget sih kayak sama-sama aja Coy tuh Aduh nih pohonnya Wah kita bener-bener ketutupan pohon Coy gue nggak tahu mau udah dimana nih Oh masih hujan ternyata utuh tuh seperti yang gue bilang tadi speed pickupnya ini sendiri memang wih enak banget Coy tuh Oke kita coba gas-gas dulu Coy wih di itu mirip GTA 5 lho man cumpah dari penampakan lampunya juga mirip banget sama GTA 5 Coy kalian bisa lihat sendiri tuh lampunya gelap dan cahaya lampunya itu bener-bener berfungsi banget dengan baik Coy karena kan kadang di game-game itu mode malamnya nggak gelap Coy jadi lampunya itu kayak nggak ada fungsinya gitu kalau di game ini sendiri karena mode malamnya udah gelap banget ya jadi berfungsi dengan baik lampunya ini perpindahannya dari siang ke malam kalian bisa lihat sendiri Coy dari malam ke siang terasa jelas Coy tuh awannya kelihatan Coy lagi mau perpindahan gitu ya kan cuacanya juga perlahan menjadi terang Coy nih untuk grafiknya sendiri gila sini maksa banget kayaknya Coy tapi gue suka sih game-game kayak gini Coy jadi kita bisa main dengan lebih enak Coy nah jadi untuk link ada di deskripsi video kalau kalian mau langsung aja cek yang ada di link yang ada di bawah Coy nah jadi sekian video kita dan sampai jumpa di video berikutnya hai hai